Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astaghfirullahiladzim Astaghfirullahiladzim Sekali lagi Astaghfirullahiladzim Berita viral ya Yang ini baru hadir sekitar 2 hari yang lalu Dimana ada seorang perempuan Bercadar memakai baju serba hitam Kemudian dia itu Kencing sambil duduk Di sebuah kebun teh Dan itu dividiokan oleh temannya yang berada di depannya Dan vulgar sekali video itu Walaupun saya tidak melihat video aslinya Dan Astaghfirullahiladzim Saya tidak ingin melihat video aslinya Hanya saja video ini karena sudah sering muncul di tiktok Maka tampak ya Walaupun diarsir Dan cukup bagus lah sudah diarsir seperti itu Dan ini kenapa dilakukan oleh orang Yang bercadar Berjilbab Memakai baju hitam Seolah-olah Kita ingin mengatakan bahwa Oh ini muslim Oh ini pasti muslim Ini pasti orang muslim Kita pasti ingin mengatakan itu Begitu ya Tetapi Yang pertama Yang ingin saya sampaikan Bahwa ini adalah sebuah peringatan Bagi kita semua Umat manusia Terkhususnya kita yang Islam Bahwa ini adalah tanda-tanda Salah satu Akhir zaman Ya Yang akan segera terjadi Kapan ya saya tidak tahu Allahualam Sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Dan ini sahih Yang Rasulullah mengatakan Akan datang suatu zaman Dimana ada manusia Tidak lagi peduli Dari mana mereka mendapatkan harta Apakah dari usahanya yang halal Ataupun yang haram Bisa jadi Wanita ini Melakukan hal yang sedemikian Menjijikannya itu Karena mencari duit Dan kemudian Di upload ke TikTok Tetapi saya berpikir lagi Ini kan di Indonesia Saya pikir Tidak akan ada orang Yang sekonyol itu Untuk mencari duit Hanya merekam Di bagian itunya Subhanallah Astagfirullahaladzim Tetapi Asumsi saya yang kedua Bisa jadi bahwa Si wanita ini adalah Orang munafikun Bahkan mungkin ada Dia adalah orang kafirun Yang memakai atribut Islam Kemudian ingin merusak Islam Supaya Islam ini rusak dari dalam Kenapa demikian? Saya akan tunjukkan kepada Anda Dimana ada sebuah video Dia adalah Jay Smith Seorang anti-muslim Seorang Islamophobia Dia adalah guru-gurunya Para misionaris Bagaimana seorang Kristen Memisionarisasi Orang muslim Dengan cara-caranya itu Yang memang sudah Dicuklakkan ya Memang sudah ada Petunjuk dan pelaksananya Bagaimana cara misionaris itu Bekerja di Semua negara Apakah di Indonesia ada? Ada Di Indonesia ada Nanti saya tunjukkan Bukti-buktinya Nah Di dalam Si misionaris ini Dibukukan itu Ada istilah C1 Sampai C7 Kalau tidak salah Tetapi Yang paling mungkin Untuk bisa dilakukan Di Indonesia Atau di beberapa Negara-negara muslim Itu adalah Menggunakan sistem C6 C6 ini adalah Penyamaran Atau seperti Bunglon Ya kira-kira sebegian Videonya Saya tampilkan ini Berikut Silahkan Anda Baca Anda cermati Nanti saya akan Tunjukkan Siapa misionaris Yang ada di Indonesia Satu saja Dan yang lainnya Mungkin Sahabat Ada yang kenal juga Pasti ada Beberapa orang Di Indonesia Yang mengenal Orang-orang Siapa Misionaris Yang berhubungan Dengan Jay Smith ini Mari kita simak Dulu penjelasan Dari Jay Smith Three couples Had just finished seminary There in Melbourne They then went To become missionaries To the local community There in the center Of Melbourne The local Muslim community So in order to do that They took on A C6 model themselves So these are Evangelical Christians Australian Christians Who have Bible degree behind them Who went and joined The Muslim community They took on Muslim name They wore Muslim dress They moved Into the community They became part Of the mosque Started teaching Within the mosque Because of their ability To understand scripture They quickly Rose up through the ranks And became In one case Just underneath An imam Of the mosque One of my colleagues Kept in contact With them But they stopped All relationship With the Christian church Had stopped All relationship With their own Indigenous church And this One of my friends Who then would Keep contact The only contact They would have Was with her Nah di bagian ini Bagian yang sangat penting Saya potong dulu Kenapa Barusan James Smith Mengatakan bahwa Di Australia Itu ada seorang Misionaris Dia itu Orang yang Terpelajar Karena memang Sengaja Belajar tentang Agama Islam Lalu kemudian Dia itu Memakai Memakai atribut Islam Kemudian dia Berdakwah Di dalam masjid Dan sampai Dijadikan Imam masjid Tujuannya adalah Penyamaran Agar orang-orang Itu nanti Ketika orang Sudah begitu Percaya Yang kepada Dia ini Si misionaris Ini Karena sudah Dianggapnya Sebagai Imam yang Pemahaman Islam Sudah sangat Luar biasa Begitu ya Maka sedikit Demi sedikit Iman kita Itu akan Dipelencengkan Akan diselewengkan Sampai mereka Itu Ya mungkin Tidak menjadi Kristen Tetapi Orang Islam Di Australia Itu Diarahkan Imannya Dijauhkan Imannya Dari Allah Itu sudah Dianggap Keberhasilan Bagi mereka Kita lanjutkan Saya Dibatuhkan Antecedent Untuk Insider Mewen Ketika Saya Dibatuhkan Seminari Dibatuhkan Dr. Dudley Woodbury Pada 1980 Pada 1980 Pada 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 Senegal West Afrika Pada And so we heard about, we saw what was going on, we saw the, certainly the, well the, what the commissioners are certainly what the seminary was doing at that time. We were told at that time that it was, of course the name Insider didn't exist, it was more contextualization. I studied under Dr. Kraft and Dr. Hebert. Maaf, saya potong sedikit. Nah, kemudian Jay Smith ini, dia itu menempuh pendidikan untuk memperdalam ilmu Islamnya. Gunanya apa? Dia itu hanya ingin mencari tahu apa kelemahan Islam. Ya, Islam ada kelemahannya secara pemahaman orang-orang awam. Misalkan begini ya, contohnya. Ketika ada orang sudah memakai sorban, pakai gamis putih, pegang tasbih, maka kita itu menganggapnya dia itu adalah seorang ulama. Ya, kebanyakan seperti itu. Itu sudah tertanam di mindset kita bahwa dengan seragam yang seperti itu, kita menganggapnya Wah, ini sudah Islam yang kafah mungkin begitu. Berbeda ketika seorang ulama itu yang tidak berpakaian seperti itu, tapi kecerdasannya luar biasa. Contohnya Gusbah. Gusbah itu tidak pernah memakai sorban, kemudian memakai peci putih. Itu tidak pernah. Dia itu hanya selalu memakai baju apa adanya, memakai songkok yang apa adanya, supaya dia itu menunjukkan bahwa seorang ulama itu tidak harus berpenampilan seperti orang Arab. Kira-kira demikian lah ya, maksudnya dari Gusbah itu. Nah, ini ditiru oleh si Jay Smith itu tadi. Makanya Jay Smith, ketika dia itu melakukan misionaris di Senegal, di Afrika Barat, dia itu memakai pakaian yang sama orang Senegal itu dianggap ini muslim yang ulama itu yang begini, pakai baju bogoti, katanya begitu. Dia melakukan itu, penyamaran yang seperti itu. Di Indonesia ini ada yang seperti itu. Kita lanjutkan sedikit videonya Jay Smith ya. Many grand boobos, they're very expensive. There are these beautiful flowing robes with a beautiful filigree in the front. And they cost an awful lot of money. We were told we should go to the mosque. We went to the mosque. We prayed with the muslims in the mosque. We thought that this was being contextual. I grew a very long beard. I had a beard down to here. If you see pictures of back then, I looked fierce. And it was very contextual. I took on an Islamic name, local name, sort of my wife. So for all practical purposes, we thought we were culturally adapting, culturally contextualizing to Islam. And it didn't take very long before the muslims started clapping me on the back and saying, It's so good to see you converted. Nah, Jay Smith ini demi mendapatkan pengaruh di dalam hati orang-orang muslim Senegal itu, sampai-sampai dia itu semuanya beratribut muslim. Bajunya, bahkan dia memanjangkan jenggot, bahkan istrinya bercadar, dia memakai nama-nama yang berbau-bau muslim, sampai sedemikiannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan C6, melakukan penyamaran. Fungsinya apa? Untuk merusak Islam dari dalam, atau untuk mempengaruhi orang muslim, supaya imannya menyimpang atau menjauh dari Allah SWT. Inilah praktik-praktik yang selalu dilakukan oleh para misionaris, baik di luar negeri, ataupun di dalam negeri. Nah, lalu di dalam negeri bagaimana? Di dalam negeri itu kita kenal yang namanya Sovietul Al-Hayat Indonesia. Dia itu adalah muridnya si Jai Semit ini tadi. Siapa lagi? Lidara Raiwawa. Dia juga muridnya dari Jai Semit ini. Lalu siapa lagi? Ada orang warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika, dan dia adalah muridnya Jai Semit. Siapa dia? Musang Bulan. Nah, inilah dia foto si Musang Bulan yang selalu kita reaksen setiap hari, seperti channel saya, Bumtri, dan Alayubi ya. Inilah dia orangnya. Muridnya Jai Semit. Lihat kapsennya di situ. Dia mengatakan apa? Dinner bersama Jai Semit dan Anthony Roger. Setelah konferensi, banyak orang-orang luar biasa di sini yang melayani muslim. Bahkan beberapa ex-muslim dari Afrika datang malam ini. Nah, lihat kan? Kapsennya saja sudah seperti itu. Dia duduk bersama Jai Semit. Anda tidak melihat? Sebentar saya zoom ya. Wah! 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 Ya, jadi Anda sudah melihatnya sendiri. Si Musang Bulan ini duduk dan makan bersama dengan Jai Semit, seorang aktor dari Amerika yang sangat membenci Islam. Dua-duanya ini pembenci Islam. Kemudian, apa hubungannya dengan video yang vulgar di awal tadi? Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Karena saya yakin Anda dan saya punya anggapan yang sama. Ketika orang sudah bercadar memakai jilbab, itu kita memastikan bahwa dia orang muslim. Hanya saja sampai saat ini belum ada keterangan lanjut dari pihak kepolisian atau pihak terkait apakah itu pelakunya orang muslim. Tetapi tunggu dulu karena belum ada berita lebih lanjut. Maka, jangan memastikan dulu bahwa dia adalah orang muslim. Kita harus husnudon dulu. Jangan-jangan dia misionaris. Yang sengaja diseragami seperti itu, kemudian memperlihatkan, mempertontonkan bagian itunya yang sangat kurang ajar itu supaya orang Islam menganggap wah atau supaya orang lain non-muslim menganggap bahwa loh Islam kok begini. Jadi, hati-hati. Jangan langsung mengklaim bahwa itu orang Islam. Itu maksud saya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhya al-wabarakatuh. Suafsi Allah. Ja ayuhya al-wabarakatuh. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا